Pahala dan murka jilid 2. Kemudian terpikir lagi oleh En Cheng, mungkin apa yang dikatakan kedua orang ini betul, tapi semua ini pasti juga perangkap yang sengaja dipasang oleh Tio Chong Chiu. Supaya aku mau percaya apa yang dikatakannya, di dalam hal ini pasti terkandung iutrik tertentu. Dalam pada itu In Lui tengah tidur dengan nyenyak di dalam kereta, melihat parasnya yang merah apel, tanpa terasa En Cheng menghela napas bila teringat setelah anak darah ini dewasa kelak masih harus jauh-jauh menuju ke negeri asing di utara untuk membalaskan sakit hatinya. Tetapi dalam sekejap penderitaannya selama 20 tahun di negeri bersalju terbayang pula, kembali hati dibakaran dendam hingga mengatasi rasa kasihannya terhadap In Lui. Begitulah pikirannya timbul tenggelan sepanjang jalan, selang tak lama tanpa terasi ia pun terpulas. Waktu mendusin, hari sudah pagi, panji pasukan di Gang Bun Koan sudah tertampak jelas dari jauh. Di sini adalah Jitli Poh, jarak ke Gang Bun Koan hanya Jitli, Tujuli, saja, demikian Tio Im Hwesho menerangkan. Di depan sana terdapat pos penjagaan dari Gang Bun Koan yang memeriksa barang bawaan orar berlalu lalang. Mendengar keterangan itu sekonyong-konyong In Cheng melompat bangun, ia singkap kerai kereta dan bertanya, Sudahkah kelihatan Giu Chong Peng datang? Tian Hoa Sute sudah melaporkan ke dalam benteng sana, tetapi belum ada kabar bahwa Ciu Chong Peng hendak datang, sahut Tio Im Hwesho. In Geng tertegun, ia menjadi geli sendiri. Ya, aku jadi dibikin bingung oleh kantung sulam setan itu, gumamnya, dengan sendirinya Ciu Chong Peng tidak mengetahui hari ini aku akan pulang, tetapi setelah dilaporkan tentu ia akan datang menyambut. Ia lantas memerintahkan keretanya berhenti menunggu di depan pos penjagaan itu. Pribadi Cia Tian Hoa memang pemberani, tetapi juga cermat. Melapor lebih dulu ke Gang Bun Koan bukan lain adalah buah pikirannya. Chong Peng atau Komandan Militer Gang Bun Koan, Ciu Kian, pernah juga beberapa kali Cia Tian Hoa menjumpainya. Ia kenal pejabat militer ini bukan saja sahabat Karipin Cheng, bahkan berjiwa besar dan bersemangat pahlawan, meski dia adalah pembesar negeri, tetapi tiada bedanya dengan orang-orang gagah di dunia Kang Ou. Perjalanan hanya tujuli saja sebentar pun sudah sampai, Tian Hoa melihat keadaan di atas benteng Gang Bun Koan biasa saja dan tiada tanda-tanda yang mencurigakan. Ia disambut oleh perwira piket yang pernah beberapa kali menerimanya dahulu dan disilakan masuk. Melihat keadaan demikian, hati Tian Hoa rada lega juga. Diam-diam ia mentertawa Ciam Tai Biat Beng sengaja membuat cemas orang, padahal selama Ciu Kian masih bertugas di benteng ini, siapa yang berani membuat susah enceng? Sesudah disambut masuk ke dalam pendopor dan disuguh teh, perwira piket berkata padanya, segera Cong Peng Tai Jin akan keluar, harap Cia Hiap semenunggu sebentar. Tanpa ragu Tian Hoa minum teh yang disuguhkan itu sambil melepaskan jubah luarnya. Selagi ia menanti, sekonyong-konyong dirasakan kepalanya pusing dan mati berkunang-kunang. Diam-diam ia mengeluh dan segera melolos pedang, akan tetapi perwira tadi keburu mendahului merebut pedangnya, dari luar pendopor segera pula dilempar masuk dua tali penyandung sehingga ia jatuh ke serimpet. Luekang Cia Tian Hoa sangat tinggi, meski terperangkap, namun ia belum terbius seluruhnya, ia meronta dan berusaha bangun, tapi seluruh badan tak bertenaga lagi, kepala dirasakan puyeng dan ingin tidur, kelopak meter rasanya sukar dipentang, diam-diam ia kumpulkan tenaga dalamnya, ia berusaha melawan rasa kantuk, namun dalam keadaan sadar tak sadar ia merasa dirinya digotong pergi. Tak lama kemudian terdengar pula pintu terkunci, rupanya ia sudah ditutup orang dalam sebuah kamar yang gelap. Dalam air teh yang diminumnya tadi ternyata dicampur dengan obat tidur, jika orang biasa yang minum obat tidur semacam itu pasti seketika akan roboh, namun Cia Tian Hoa adalah jago gemblengan luar dalam, sebisanya ia mengerahkan tenaga dalam buat melawan serangan obat tidur itu, ia coba pertahankan pikirannya agar tetap sadar. Keadaan demikian entah sudah berselang berapa lama, tiba-tiba terdengar pintu kamar dibuka orang, seorang menonggolkan kepalanya, waktu Tian Hoa mengamati, siapa lagi diakalau bukan Ciu Kian, Chong Peng Gan Bun Koan. Serentak Tian Hoa melompat bangun, sekuat tenaga ia hantam dengan telapak tangan ke batok kepala orang. Hi, inilah aku Ciu Kian berseru sambil menangkis. Penaga Cia Tian Hoa belum pulih, karena tangkisan itu ia sendiri terhuyung-huyung mundur, kepala un menumbuk dinding keruan ia tambah murka. Bagus! Tahu orangnya, tahu mukanya tapi tak tahu hatinya. Chong Peng Tai Jin, sungguh hebat sekali perbuatanmu yang rendah ini teriak Tian Hoa. Namun Ciu Kian lantas memburu maju dan pegang tangannya sambil berbisik padanya, urusan sudah mendesak, lekas kau minum obat penawar ini, mari kita segera pergi menolongin Tai Jin. Pedangmu sudah kubawakan, lekas kita berangkat. Sudah tentu Tian Hoa menjadi bingung. Apa katamu? Apa maksudmu sebenarnya serunya tak mengerti. Dalam kamar yang gelap itu tertampak sinar matu Ciu Kian gemerdep dengan angker. Manusia macam apakah aku Ciu Kian ini, masa belum kau ketahui desis Ciu Kian dengan suara tertahan. Urusan sudah terlalu mendesak, ada apa-apa boleh dibicarakan nanti saja, lekas kau ikut aku pergi. Tanpa kuasa Cia Tian Hoa membuka mulut dan telan obat yang dijejalkan ke mulutnya oleh Ciu Kian. Memangnya benak Cia Tian Hoa masih sadar, kini ditambah minum obat penawar pula, keruan dalam sekejap perasa kantuknya tadi lenyap seluruhnya, segera ia terima pedang yang diangsurkan Ciu Kian terus melompat keluar dari kamar tahanan itu. Dalam pada itu terompet berbunyi di luar gambun kean, terlihat perwira piket yang membebius Cia Tian Hoa tadi muncul dan bermaksud merintangi. Ciu Taijin, hendaklah kau pikirkan masak-masak, jangan kau bikin susah hari depanmu sendiri demikian ia berteriak. Namun Ciu Kian tidak menjawab, sesudah dekat mendadak ia melompat maju, ia ayun pedangnya, sekali serang ia tabas tubuh perwira itu menjadi dua potong, sesudah itu ia merebut dua ekor kuda, bersama Cia Tian Hoa segera mereka menerjang keluar markas militer itu, meski di luar benteng terdapat pula tidak sedikit prajurit dan perwira, tetapi tiada seorang pun berani merintanginya. Mereka sedang bertempur di Jitlipoh sana, mari kita ambil jalan kecil menuju ke sana, seru Ciu Kian dengan cambuknya menuding kaca depan, ia penuli bersemangat dan tampak gagah sekali di atas kudanya meski usianya sudah lanjut. Segera mereka larikan kuda ke jalan kecil di lareng bukit, di jalan raya sementara itu sudah banyak kereta dan kuda yang lalu lintas, terdengar pula suara teriakan agar Ciu Chong penghendaklah kembali. Namun Ciu Kian tidak menggubri seruan itu. Kembali pada rombongan In Cheng, sesudah lama menanti di depan pos penjagaan di Jitlipoh, ia jadi mendongkol melihat orang belum lagi datang menyambutnya. Tiba-tiba dilihatnya di depan debu mengepul tinggi, belasan penunggang kuda terlihat memburu datang, tidak antara lama pintu pos penjagaan itu lantas terpentang, pembesar penjaga menyambut keluar dengan hormat. In Cheng dapat melihat dengan jelas bahwa di antara belasan penunggang kuda dari geng Bun Kuan yang hendak menyambut. Dirinya itu ternyata tidak terdapat Ciu Kian, tentu saja dalam hati ia kurang senang, namun ia menahan perasaannya, ia tetap bersikap biasa, dengan tangan memegang suciatia melangkah masuk ke dalam pos jaga. Di dalam pos penjagaan itu tersedia meja, 16 prajurit pengawal berbaris di kedua samping, dari tengah ruangan dua orang Kim Che atau Utusan Kaisar dengan pakaian lengkap keluar menyambutnya. Melihat Utusan Kaisar, In Cheng merasa girang sekali, pikirnya, kiranya Seri Baginda yang bijaksana masih ingat pada kesetiaanku selama 20 tahun, maka kini mengirimkan utusannya menyambutku di tapal batas sini. Saking girangnya dan selagi ia hendak mengucapkan kata sambutan, namun mendadak air muka Kim Che yang keluar itu berubah kering dan membentak, pembesar hianat In Cheng, lekas berlutut menerima titah Seri Baginda. Bukan main kejut In Cheng. Dengan tangan masih memegang suciat, dengan suara gemetar ia coba memela diri. In Cheng bertugas ke luar negeri, selama 20 tahun mengangon kuda di tanah asing sana, bingga kini masih mempertahankan tanda kesetiaan ini, aku merasa tak berdosa, maka tak berani ku terima titah ini. Akan tetapi sebelum selesai bicaranya mendadak ia didorong roboh ke lantai, lalu didengarnya salah seorang Kim Che tadi membuka surat perintah dan dibacakan dengan suara keras. Pembesar berdosa In Cheng, Siante, mendiam kaisar yang dahulu, memberi segenap kepercayaan dan menugaskannya ke negeri Watsu, namun bukannya membalas budi kepercayaan itu sebaliknya malah bekerja pada musuh dan melupakan tanah air. Sendiri, hari ini diam-diam dia pulang sendiri dengan maksud bersekongkol dari dalam, dosa ini tidak dapat diampuni, sebenarnya harus dihukum mati di depan umum, tetapi mengingat dia adalah pembesar tua sejak kaisar yang dulu, maka hukuman diberi keringanan dan memperkenankan dia minum obat untuk membunuh diri. Setelah mendengar amanat itu, tidak kepalang rasa kaget In Cheng, dalam pada itu seorang prajurit pengawal telah menyerahkan padanya sebuah botol kecil, di dalamnya berisi air robot yang berwarna merah tua. Tertuduh In Cheng mengapa tidak lekas mengaturkan terima kasih dan terima perintah terdengar prajurit itu berseru. Seketika In Cheng merasa batok kepalanya seperti knadi kemplang, ia terkejut, dongkol, gugup dan gusar pula, mendadak ia sambar botol tadi dari tangan si prajurit sambil berseru, coba perlihatkan amanat itu padaku, aku tidak percaya hal ini betul-betul terjadi. Tentu palsu. Kim Chee tadi tertawa mengejek. Hektometer, besar sekali nyalimu, masa surat amanat raja boleh sebarangan diperlihatkan kepadamu dan peratnya kemudian. Akan tetapi belum lenyap suaranya mendadak terdengar suara gemuruh, kedua daun pintu yang setengah tertutup sekonyong-konyong mencelat terbang, menyusul seorang hwasyo kasar dengan memegang tongkat besar secepat angin menerjang masuk. Peduli dia tulen atau palsu, bunuh saja semuanya demikian hwasyo ini membentak. Sementara itu kin imbelas prajurit pengawal tadi berusaha melawan, tapi mana bisa menahannya, si hwasyo memukul ke kiri dan mengempelang ke kanan, di mana tongkatnya tiba, disitu segera. Gunung runtuh dan batu pecah, asal tersentuh sedikitnya terluka bila tidak mampus. Saking takutnya muka kedua kim che tadi menjadi pucat, kaki mereka pun menjadi lemas dan gemetar. Dalam pada itu si hwasyo sudah menerjang sampai di tengah ruangan, sekali ia ulur tangan kiri, segera salah seorang kim che itu kena dicengkeram dan diangkat seperti elang menyambar anak ayam saja. Intai jin berusaha mati-matian lari pulang dari negeri musuh, tetapi kalian malah hendak mencelakai jiwanya, apakah sebabnya demikian si hwasyo mendamperat. Habis itu, dengan sekali ketuk, ia hantamkan tongkatnya pada kepala orang terus dilemparkan, keruan kepala kim che itu pecah dan otaknya berantakan dan mampus di lantai. Melihat kejadian mengerikan ini, mungkin saking bingungnya, kim che yang lain berteriak-teriak. Berontak, men berontak. Berani sama kim che, apa hukumannya? Si hwasyo tertawa terbahak, ia ulur tangannya dan kembali diangkatnya kim che itu. Orang semacam kau ini, berapakah harganya sekati sebagai kim che dan peratnya lagi? Ia tancapkan tongkatnya ke lantai, lalu, dengan kedua tangannya ia pegang kedua kaki orang terus dibeset, kontan kim che sia ini terobek mentah-mentah menjadi dua. Sementara itu para prajurit pengawal tadi beramai-ramai telah kabur keluar dan meniup nafiri, sejenis trompet panjang, di dalam ruah jaga mayat bergelimpangan dan tertinggal si hwasyo dan inceng berdua saja. Inceng terbelalak dan melongot, ia merasa seperti habis mimpi buruk, ia tidak jelas apa yang terjadi di depan mati ini apakah betul-betul atau cuma hayal belaka. Perlihatkan surat amanat itu kepadaku serunya mendadak sesudah menenangkan diri dan ketika melihat Tiao Im sedang mendekatinya. Masih hendak lihat surat amanat apa segala, lekas ikut berangkat saja, jengek Tiao Im. Akan tetapi inceng lantas duduk bersilah ke lantai. Perlihatkan surat itu padaku, katanya dengan tegas sekata demi sekata. Rupanya Tiao Im rada mendongkol juga, ia mendulik, tapi tidak urung ia sambar surat. Amanat tadi dari atas meja terus dilemparkan kepada inceng. Baiklah, lekas bakal, lekas runya lagi. Sungguh ia tidak mengerti akan kekukuhan orang yang luar biasa itu. Inceng buka surat amanat raja itu dan dibaca, mendadak mukanya menjadi pucat laksana mayat, kiranya setempel pada surat amanat dan kualitas kertas surat memang biasa dipergunakan kaisar, semuanya ternyata tulen adanya. Inceng masih ingat ketika Beng Senco merebut tahta dulu, pernah kaisar ini merebut cap kerajaan dari tangan Taikam yang mengawasi benda kebesaran tersebur, tetapi Taikam itu membanting cap kemala itu ke lantai sehingga cap tersebut gumpil sebelah hujungnya, kemudian meski dipanggilkan tukang pandai untuk menambalnya kembali, tetap keadaannya tidak sama seperti aslinya. Inceng masih kenal benar cap di atas surat amanat ini jelas. Kelihatan adalah cap yang gumpil itu, sekali-sekali hal ini tidak mungkin dipalsukan. Sudah cukup melihatnya terdengar Tiau Im Hwasyo berserup puda, agaknya ia tak sabar lagi. Namun Inceng tidak menggubrisnya, matanya menatap ke depan. Sekejap itu sekonyong-konyong penderitaan selama 20 tahun di tanah asing laksana kilat berkelebat dalam benaknya. Akan tetapi penderitaan itu kalau dibandingkan penderitaan yang kini ia rasakan, hakikatnya masih belum apa-apa. Hendaknya diketahui bahwa Inceng bisa bertahan menderita selama 20 tahun, sebabnya tiada lain hanya karena rasa setianya kepada raja, ia penuh keyakinan bahwa dengan berhasilnya lari kembali ke tanah air, pemerintah pasti akan memberi ganjaran dan memuji jasanya itu, siapa tahu sebaliknya Kaisar malah menitahkan memberi hukuman mati padanya. Kejadian ini seperti seorang yang sudah menaruh kepercayaan dan memuja dengan segenap perasaannya serta menaruh pengharapan yang besar, tetapi mendadak terbukti bahwa orang yang selama ini dipujanya justru orang yang hendak membunuhnya, rasa sakit dan putus asa semacam ini agaknya tiada sesuatu lain yang bisa melebihinya di dunia ini. Begitulah ketika Tiau Im berulang memanggil Inceng, namun tetap tiada jawaban, ia menjadi heran dan curiga. Tiba-tiba terlihat Inceng berdiri pelahan, batang bambu suciat yang sudah berdampingan selama 20 tahun dengan dia di tanah bersalju itu dia tekuk sekuatnya, segera terdengar suara krak, bambu itu patah menjadi dua potong. Dalam sekejap itu hati Inceng terasa hampa belaka, jiwa raga seperti beku, segalanya dirasakan seperti kosong, arti hidup yang sebenarnya sudah lenyap, dunia ini seperti sudah terbang meninggalkan dia. Tubuhnya rada gemetar, tiba-tiba ujung kakinya tersentuh botol perak di lantai tadi, tanpa ayal segera Inceng berjongkok, disambarnya botol itu, dengan sekali tenggak ia habiskan obat racun dalam botol itu. Melihat perbuatan orang, Tiau Im Hwasyo terkejut. Apa yang kau lakukan teriaknya khawatir dan memburu maju. Akan tetapi sudah terlambat, Inceng sudah roboh, dari mata, hidung, mulut dan kupingnya telah keluar darah, nyata orang tua. Ini sudah mati minum racun. Memang obat racun dalam botol perak tadi adalah racun paling jahat yang disebut hotengang, jengger merak, cukup minum setetes saja sudah bisa bikin jiwa melayang, apalagi menenggak habis sebotol. Melihat keadaan luar biasa ini, seketika Tiau Im Hwasyo terkesima, dalam pada itu didengarnya di luar terjadi keributan, suara orang bertempur, suara beradunya senjata, bahkan terdengar pula terselip suara tangisan Inlui. Kiranya kereta keledai mereka yang berhenti di luar pos jaga ini, mungkin prajurit pengawal tadi mengepung kereta itu sehingga telah bergebrak dengan kedua muridnya. Tanpa ayah segera Tiau Im Hwasyo menerjang keluar, dengan meraung keras, tongkatnya yang besar kasar berputar cepat, tetapi secara beramai-ramai para prajurit itu membagi diri sebagian untuk menjegatnya. Namun sekali ayun tongkatnya, segera Tiau Im Hwasyo membuat senjata kawanan prajurit sama terpental, hanya sekejap saja ia sudah menerjang sampai di depan kereta. Tanpa buang waktu lagi ia gendong Inlui yang masih tertinggal di dalam kereta itu. Jangan takut, jangan takut ia menimang sembelari tepuk-tepuk darah cilik itu. Habis itu ia putar balik dan menerjang musuh lagi. Dengan menggemblok dalam rangkulan Tiau Im, Inlui tidak menangis lagi, sebaliknya anak darah cilik ini malah pentang lebar kedua bola matanya yang hitam besar dan menyaksikan orang bertempur. Tiau Im Hwasyo bersama kedua muridnya tadi masih terus menerjang, mereka dapat merebut kuda dan dikaburkan dengan cepat, ketika pasukan pengejar Ganbun Kean memburu tiba, segera mereka dihujani anak panah. Tiau Im Hwasyo bersama muridnya memutar senjata masing-masing dengan cepat untuk melindungi tubuh mereka, lantaran inilah mereka rada lamban, maka lambat laun pasukan pengejar itu semakin lama semakin dekat. Celaka mau tak mau Tiau Im Hwasyo mengeluh juga dalam hati. Kalau hanya dia sendiri, dengan tongkatnya itu tidak nanti ia gentar meski dalam kepungan beribu prajurit itu, akan tetapi kini ia menggendongin Lui, bagaimanapun ia harus memikirkan keselamatan anak darah ini. Selagi keadaan bertambah genting, sekonyong-konyong di antara suara mendesir, dua anak panah bertenaga kuat menyambar tiba, kedua murid Tiau Im Hwasyo berbareng terjungkal dari kuda mereka, ternyata tenggorokan masing-masing sudah tertembus oleh anak panah dan tewas secara ngeri. Tiau Im menjadi murka, ia meraung keras, tongkat berputar secepat angin, mendadak ia putar balik kudanya ke jurusan musuh yang mengejar. Kiranya ia berpikir, bagaimanapun nanti akan binasa juga, biarku bunuh beberapa orang musuh dahulu. Namun ketika sekilas melihat bola metu in Lui yang bundar besar terbelalak, entah karena ketakutan atau bingung, Tiau Im menghela nafas gegetun. Pada saat itulah sekonyong-konyong sebatang anak panah menyambar datang lagi dan terbentur ujung tongkatnya dan menerbitkan suara nyaring, dari suara benturan yang gemerincing keras ini dapat diduga pemanah itu pasti bukan orang sembarangan. Dalam keadaan genting karena pasukan pengejar sudah dekat di belakangnya, mendadak formasi pasukan pemerintah itu menjadi kacau, hujan panah pun sekonyong-konyong berhenti, menyusul terlihat dari dalam pasukan pengejar itu menerjang keluar dua orang, satu di antaranya ialah Cia Tian Hoa, sedang seorang lagi ialah Chong Peng Gan Bun Koan, Ciu Kian. Girang sekali Tiau Im melihat kedatangan kedua orang ini, tetapi ia pun sangsi dan hampir tidak percaya atas penglihatannya sendiri. Dilam pada itu seorang perwira pasukan pemerintah itu tiba-tiba maju menjegat, tanpa ragu lagi segera Cia Tian Hoa menyerang lebih dulu, dengan tipu Tiang Choa Katong atau ular panjang keluar dari liang, pedangnya menusuk dengan cepat. Akan tetapi dengan gerakan Teng Li Chong Xin atau semiunyikan diri ke bawah pelana, perwira itu ternyata mampu menghindarkan diri, namun secara susul menyusul kembali Cia. Tian Hoa kirim tiga kali serangan yang lebih hebat dan ganas, keruan perwira itu menjadi kerepotan. Oh Ciyang Kun, biasanya tidak jelek aku memperlakukanmu, maka kini ku minta balas budi darimu demikian Ciu Kian berteriak. Perwira itu diam saja, mendadak ia putar kudanya, para prajurit yang dipimpinnya juga pura-pura berteriak-teriak saja seperti sedang mengejar, padahal tiada seorang pun yang betul-betul menjegatnya. Melihat keadaan ini, Ciu Kiah tak bisa menguasai perasaannya lagi, ia memandang sekejap anak buahnya yang sudah sekian lama sama-sama merasakan manis pahit, air mata pun menetes, segera ia terjang keluar kepungan dan menggabungkan diri dengan Tiau Imvasio terus kabur menuju ke utara. Musim dingin di daerah utara, angkasa penuh awan, meski sudah dekat lohor, namun Seng Surya belum lagi menongol, keadaan cuaca mendung gelap. Dalam keadaan demikian Cia Tian Hoa bertiga melarikan kuda mereka dengan cepat memasuki daerah tanpa penduduk di luar ganbun koan itu. Sambil melarikan kudanya di antara lereng, lereng bukit, memandang sekelilingnya yang sunyi senyap, tanpa terasa Ciu Kian mencucurkan air mata. Sementara itu dari Tiau Im, Cia Tian Hoa sudah mengetahui kera bagaimana En Cheng menghabisi nyawa sendiri dengan minum arak racun setelah mematahkan Su Cia Tiang selama ini menia di benda kebanggaan orang tua ini, maka Tian Hoa tahu Ciu Kian tentu lagi berduka mengenang sahabat karibnya ini. Teringat pula bekas pembesar ini hendak menolong kawan, untuk itu tidak sayang mengorbankan kedudukannya sendiri dan memberontak, mau tak mau ia pun sangat terharu. Ciu Congpeng, keadaan sudah telanjur begini, sekarang kita harus memikirkan kera bagaimana membalalas dendam kelak, ia coba menghibur orang tua ini. Cuma sayang Ciu Congpeng harus tersangkut juga dalam perkara ini. Ciu Kian tersenyum getir. Sebelum ini aku sudah bukan Congpeng lagi, sahutnya kemudian. Setengah bulan yang lalu aku sudah mendapat perintah dipindahkan ke lain tempat, hanya karena Congpeng yang baru belum datang, maka untuk sementara aku masih tinggal dalam benteng, Oh Cian kun tadi justru ialah pejabat Congpeng sekarang. Keterangan ini membuat hati Cia Tian Hoa penuh diliputi tanda tanya. Ciu Congpeng sudah banyak berjasa, mengapa mendadak dipindahkan dari pos penting ini tanyanya tak tahan. Sedangin Tai Jin yang setia tanpa kenal derita, mengapa pula mendadak dihadiahi dengan hukuman mati. Ciu Kian tidak menjawab pertanyaan orang, ia hanya menggeleng kepala saja. Urusan pemerintah, politik, lebih baik jangan kau tanya, sahutnya kemudian dengan menghela nafas panjang sambil menengadah. Ia merandek sejenak, akhirnya tak tahan juga dan berkata pula, kini para menteri dorna berkuasa, yang mendapat kedudukan hanya orang kepercayaannya. Aku bukan orang kepercayaan Oh Cian, dengan sendirinya ia berdaya upaya memindahkan pos. Tugasku, mengenai sebab apa pemerintah menghukum mati In Cheng, sebab musabab ini aku sendiri tidak jelas. Cuma Kaisar sekarang masih terlalu muda, semua kekuasaan terkumpul di tangan Ong Chin, maksud membunuh In Cheng tentu datangnya dari Ong Chin juga. Mendengar keterangan ini, Cia Tian Hoa terdiam, ia sedang pikir, itu Tio Chong Ciu dari negeri Watzea apa pernah bertempur dengan Ciu Chong Peng? Tiba-tiba ia bertanya, apa kau maksudkan penghianat itu kata Ciu Kian? Sepuluh tahun yang lalu pernah ia pimpin pasukan asing menyerbu ke sini dua kali, kemudian karena kedua pihak berdamai, lalu tidak pernah datang lagi. Tampaknya dia tahu jelas setiap gerak-gerik pemerintah kita, jangan-jangan dia bersekongkol dengan pembesar kerajaan kita, demikian Tian Hoa tanya lagi. Ciu Kian memandangnya sekejap. Dari mana aku tahu, kalau tidak kau katakan aku hampir lupa juga, sahutnya kemudian. Ong Chin dan Perdana Menteri Negeri Watzea, Tofan, memang ada hubungan pribadi yang ngerat sekali, kabarnya dengan Tio Chong Ciu pun sering berhubungan. Cia Tian Hoa tambah sangsi, segera ia merogoh keluar bola lilin yang dia simpan itu, ia pecahkan lilin itu dan mengeluarkan secari kertas terus dibaca bersama Ciu Kian. Surat itu ternyata tulisan tangan Ong Chin yang ditujukan kepada Tofan dan Tio Chong Ciu berdua, dalam surat itu dirundingkan penukaran bahan besi dari Tiongkok dengan kuda bagus dari Mongol. Mongolia kekurangan bahan besi, kalau tiada besi tidak nanti mereka bisa membuat senjata, bahkan panah saja tak mampu bikin, dengan adanya pertukaran semacam ini akan sama dengan membantu musuh Cia Tian Hoa menyesal atas kecerobohan pejabat-pejabat tinggi itu. Ya, ada lagi yang hampir kulupakan, tiga hari yang lalu kedua Kim Ciu itu sudah tiba di sini, malahan ada utusan dari Mongol yang juga bertemu dengan mereka, tutur Ciu Kian. Aku sangat curiga bahwa terbunuhnya In Cheng justru adalah maksud Tofan dan Tio Chong Ciu. Tetapi kalau begitu, apa maksud Tio Gong Ciu memerintahkan Ciam Tai Biat Beng menghantarkan bola lilin ini ujar Cia Tian Hoa? Habis itu lantas diceritakannya kisah pengalamannya, kemudian meski mereka menduga-duga lagi, namun tetap tidak dapat menarik kesimpulan. Mana Jai Hanam Tio Chong Ciu itu mempunyai hati baik ujar Ciu Kian yang tidak percaya pada musuh ini, kalau teringat pada siksaan dan perbudakan yang dilakukan terhadap In Cheng selama 20 tahun ini sungguh aku menyesal tidak bisa membunuhnya segera. Ya, 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 ya di mana tiba-tiba terdengar In Lui berteriak, ya, ya, ya suruh aku membunuh orang, kalian juga hendak membunuh orang. Ah, aku takut, aku takut. Membunuh orang jahat tidak perlu merasa takut, demikian dengan suara pelahan Cia Tian Hoa menimangnya sembari membelai rambutnya. Mendadak ia melompat turun dari kudanya dan berkata kepada Tio Im Hwasyu, Bolehkah serahkan anak darah ini kepada si Moai, adik keempat, aku akan berangkat ke Mongol lagi. Ada apa kesana tanya Tio Im heran. Bunuh Tio Chong Ciu sahut Tian Hoa tegas. Betul, harus begitu seru Tio Im sambil mengetukkan tongkatnya. Sesudah kebunuh Tio Chong Ciu, kelak anak darah ini tidak perlu lagi membunuh orang. Baiklah, kita membagi tugas, yang satu memelihara anak piatu ini dan yang lain balas sakit hati. Sepuluh tahun lagi kita berjumpa kembali di Gang Bun Koan. Oh, 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 oh. Seng Tempo berlalu dengan cepat, dalam sekejap saja sepuluh tahun sudah lampau. Tahun ini adalah tahun ke-13 Kaisar Cheng Tong dinasti Beng. Keadaan selama sepuluh tahun nyata sudah banyak berubah, di antara daerah seluas ratusan hektare di luar Gang Bun Koan, meski masih sering terdengar suara ringkik kuda, namun Ciu Kian, itu Chong Peng dari Gang Bun Koan sepuluh tahun yang lalu, lambat laun sudah dilupakan orang. Sedang kisah In Cheng, itu pembesar utusan raja yang baru pulang dari negeri asing lantas tewas secara penasaran di benteng terpencil ini lebih-lebih tidak diperhatikan siapapun. Hanya saja dalam beberapa tahun ini, di luar Gang Bun Koan sebaliknya bercokol segerombolan kaum Lok Lim atau kawanan berandal yang banyak membuat gempar. Kawanan Lok Lim ini ternyata lain daripada yang lain, mereka bercokol di daerah seluas ratusan li di luar Gang Bun Koan yang dikenal sebagai daerah tak bertuan itu, mereka menggempur prajurit asing, tetapi juga melawan tentara kerajaan Beng, walau jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun secara tak resmi telah merupakan kekuatan ketiga di antara dua besar kerajaan Beng. Dan Watszeh. Kedua-duanya, baik kerajaan Beng maupun Watszeh tiada yang berani coba mengusik kawanan Lok Lim ini. Tingkah laku kawanan Lok Lim ini pun menyendiri, mereka tidak hidup dari merampok atau merampas kafilah yang lewat, tetapi mereka malah bercocok tanam menyuburkan daerah tak berpenduduk itu. Kadangkala mereka pun turun gunung melakukan perampasan, tetapi yang diincar selalu harta benda yang tidak halal dari pejabat kotor dan pembesar korup. Kawanan Lok Lim ini memakai panji pengenal Jit Goat Ki, panji bintang dan matahari, pemimpin gerombolan ini kabarnya adalah seorang tua yang berjegat lebar dan bermata besar, orang luar tiada yang mengetahui namanya. Pada waktu mereka bertempur melawan pasukan pemerintah, tiap-tiap kali ia memakai topeng, karena ia menggunakan kimcu atau golok emas, oleh karena itu dalam arsip pemerintah ia disebut sebagai Kim Tulo Jat atau si penjahat tua bergolok emas. Ada lagi sifat Kim Tulo Jat ini yang aneh, meski ia bemusuhan dengan pasukan pemerintah, tetapi selamanya ia tidak merampas ransum yang dikirim untuk prajurit di geng Bun Koan, lagi pula tiap kali bertempur dengan pasukan pemerintah, walaupun menang tidak lantas mengejar untuk membunuh lebih banyak. Pada musim semi tahun ini Pengpo atau Kementerian Pertahanan telah mengirim sepasukan tentara mengawal rangsum untuk Gan Bun Koan, perwira yang mengawal ini bernama Pui Keng. Catu tentara yang dikawalnya ini adalah gaji tentara sebesar 400 ribu tahil perak, semuanya diangkut oleh 100 ekor keledai terpilih, kecuali itu terdapat pula 10 keledai lainnya. Yang mengangkat barang dagangan pribadi Teng To Ako, Congpeng Gan Bun Koan yang sekarang. Prajurit yang mengawal seluruhnya 100 orang, hal ini karena memang selama ini belum pernah terjadi sesuatu alangan. Bulan 3 dalam musim semi, jika di daerah Kang Lam waktu itu tertumbuhan menghijau permai dan burung berterbangan dengan bebasnya tetapi di luar benteng tembok besar sebaliknya timbunan salju masih belum cair, hawa dingin di musim semi masih sangat terasa. Walaupun begitu, bagi pasukan pemerintah yang menempuh jarak jauh itu masih dirasakan berkeringat juga. Waktu itu hari sudah lewat lohor, sinar seng surya mulai serong ke sebelah barat. Besok siang kita bisa tiba sampai di Gang Bun Koan, terdengar Pui Geng berkata sambil menudingkan cambuk ke arah benteng tujuan mereka. Kali ini kita hanya berjumlah 100 orang pilihan untuk mengawal barang penting ini, meski perjalanan jauh, melewati gunung dan melintasi bukit, namun beruntung tidak berkurang suatu apapun, kita harus merasa bersyukur. Kepandayan panah Pui Taijin, siapa di jagad ini yang tidak tahu, sahut kedua perwira pembantunya untuk mengumpak. Sekalipun dalam perjalanan ada sedikit gangguan kawanan penjahat kecil, begitu mendengar Taijin sendiri yang mengawal, mana mereka berani mengincar lagi. Ah, mana kata Pui Geng sambil bergelak tertawa, ia senang sekali atas umpakan kedua pembantunya. Sebaliknya para prajurit yang mendengarnya diam-diam merasa geli. Sementara itu di tepi jalan raya yang dilalui pasukan tentara ini terdapat sebuah kedai arak yang biasanya memang melayani kaum saudagar yang lewat dan kehasan serta sekedar melepas lelah pula. Rupanya karena umpakan tadi Pui Geng menjadi senang sekali dan bermaksud traktir kedua perwira pembantunya itu. Perjalanan kali ini bisa selamat dan aman bukan melulu karena tenagaku sendiri, kita sama-sama berjasa juga, katanya, kini Ganbun Kuan sudah dekat, tidak perlu terburu-buru lagi, marilah kita mengasur dahulu. Biarku seguh kalian secawan arak. Habis itu ia mendahului melompat turun dari kudanya dan masuk ke kedai arak di susul kedua perwira pembantunya. Setelah Pui Geng habiskan beberapa cawan arak, sifatnya menjadi makin tembrang, tidak ada habisnya ia mengoceh tentang kepandaian silatnya setinggi langit, katanya Kera bagaimana ia menaklukan sekawanan begal hanya dengan panahnya ketika ia masih menjadi kepala opas di Tong Penghu. Mendengar bualan Pui Geng itu, sudah tentu kedua perwira pembantunya mengumpak lagi sehingga Pui Geng lupa daratan. Sayang Tai Jin sedang bertugas, kalau tidak gelar ujian tahun ini tidak perlu diragukan lagi pasti akan jatuh di tangan Tai Jin, demikian salah seorang pembantunya menjilat. Seorang lagi segera menimbrung juga, hari ini cuaca cerah, hamba berharap Tai Jin suka perlihatkan kepandaian memanah yang hebat, agar kami bisa bertambah pengalaman. Pui Geng bergelak tertawa, ia tenggak araknya lagi, habis itu ia ambil busur yang memang selalu menggemblok di pundak nfa. Mari semua ikut aku ajaknya sambil mendahului keluar dari kedai arak. Ia lolos dua batang anak panah dan berkata lagi. Lihatlah yang jelas. Berbareng itu terdengarlah bunyi tali gen dewa, sebatang anak panah dibidikan ke angkasa, pada waktu panah pertama ini hendak jatuh kembali ke bawah, menyusul pui kenglepaskan pula anak panah yang kedua, dengan begitu kedua anak panah ini bertemu di tengah jalan dan saling bentur, karenanya kedua panah sama terpental dan jatuh ke bawah. Menyaksikan demonstrasi memanah yang hebat ini, sudah tentu kedua perwira tadi bersorak memuji, bahkan para prajurit tadi diam-diam harus mengakui juga bahwa komandannya memang memiliki kemampuan dan tidak sembarang buka mulut. Di tengah suara sorak-sorai yang ramai, tiba-tiba terdengar suara depan kaki kuda, dari jalan raya sana tertampak datang seorang penunggang kuda, orang di atas kuda ternyata sedang berseru memuji juga, panah bagus panah hebat. Ketika puikeng mengawasi, orang ini berdandan serupa siucai atau kaum sastrawan, pakai ikat kepala hijau dan bersikap ramah, tetapi di punggungnya menyandang gendawa juga, kudanya kurus kecil, sedang gendawanya pun jauh lebih kecil dari ukuran gendawa umumnya, kalau dibandingkan gendawa baja puikeng yang kasar-besar berselisih terlebih jauh sekali. Bisa jadi siucai atau pelajar ini takut perjalanan kurang aman, maka sengaja membawa gendawa untuk menambah keberaniannya. Padahal busur yang tidak menarik ini lebih baik tak usah dibawa-bawa, sebab jika betul-betul keperguk-begal dengan dandanannya saja segera orang tahu dia adalah anak pelajar yang lemah. Begitulah sesudah menambat kudanya pada batang pohon di pinggir jalan, siucai itu pun masuk ke kedai arak tadi. Puikeng pikir orang pun mempunyai gelar ujian, maka ia mendahului memberi hormat dan menyapa, numpang tanya nama hengtai, saudara, yang mulia, mengapa menempuh perjalanan seorang diri, apa tidak takut perampok atau begal? Siaute, adik, sebutan sendiri, Sibeng bernama Ki, jawab Seng Siucai. Congpeng gan bun kean terhitung famili jauh Siaute, karena tahun ini Siaute tidak lulus ujian, aku pun tidak sudi menjadi guru di kampung sendiri, maka sengaja ku kunjungi benteng terpencil ini dengan harapan famili Sidi menolong mencarikan sesuatu pekerjaan di kantornya. Mendengar penuturan ini, Puikeng membatin, kiranya seorang siucai yang hendak membonceng cari pekerjaan. Kebetulan sekali, demikian ia lantas berkata, famili saudara Teng Congpeng justru adalah besan pengpoh Siausi, Menteri Pertahanan, kami, kali ini aku mengawal catu tentara baginya, berbareng juga membawa sedikit barang Teng Congpeng sendiri. Kalau begitu, sekali ini aku betul-betul telah bertemu dengan orang agung, Sahut Siocai yang mengaku bernama Bengki itu. Karena ku dengar di daerah ini banyak terdapat kawanan penjahat, aku merasa takut maka aku-aku. Sudah tentu Pui Keng dapat menangkap maksud orang, di bawah pengaruh arak yang sudah cukup banyak mengalir masuk ke perutnya, segera ia tepuk-tepuk dada. Hengtai bertemu denganku, mengapa takut lagi, serunya sambil membusungkan dada. Dengan busurku ini, sepanjang jalan tiada sesuatu rintangan yang kualami, nyata kawanan penjahat jauh-jauh sudah menyingkir lebih dulu, kalau hengtai memang hendak menuju ke tempat pamili di Gangbun Kaan, maka kita adalah kawan, marilah ikut bersama rombongan kami saja. Mendapat tawaran ini, air muka Siocai itu menunjuk rasa girang, berulang kali ia mengaturkan terima kasih, matanya juga terbentang lebar memandang gendawa baja yang tersandang di punggung Pui Keng itu. Melihat kelakuan orang, kembali Pui Keng tertawa terbahak-bahak. Gendawa baja ini bikinan khusus dengan ukuran yang diperbesar, kalau tidak mempunyai tenaga antara 500 kati jangan harap mampu pentang gendawa ini katanya dengan lagak sombong. Hebat, hebat sekali berulang Bengki merendah. Pui Keng tambah getol, ia minta Bengki ikut minum pula beberapa cawan besar, sesudah itu baru ia perintahkan pasukannya melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka sampai pada jalan yang kedua sampingnya adalah Lereng Bukit, tempat ini terkenal sebagai tempat berbahaya, di atas gunung banyak binatang dan burung, karena kedatangan rombongan orang besar, binatang itu sama kabur jauh-jauh. Tempat ini kelihatan berbahaya, mungkin menjadi sarang penjahat, ujar Bengki dengan takut. Jika ada kawanan penjahat berani muncul, itu berarti mereka mencari kematian sendiri kata Pui Keng dengan bergelak tertawa. Apa Hengtai merasa takut? Memang sebenarnya aku ada takut, sahut Bengki dengan tertawa kikuk. Haha, kau lupa sedang berjalan bersama kami, kata Pui Keng sambil mengakat. Jika betul nanti ada penjahat, bisa berbuat apa dengan gendawaku ini? Dalam keadaan Sinting Ila lantas minta, coba kasih lihat barang mainanmu itu. Bengki tidak menolak, ia angsurkan gendawanya yang diminta. Jangan Taijan tertawai katanya sembari tersenyum. Pui Keng pegang geridewa yang berwarna kehitam-hitaman itu, segera ia rasakan bobot ke gendawa ini sangat berat. Mau tak mau ia terperanjat juga. Dibuat dari apakah ini begitulah ia bergumam. Ia coba menariknya dengan kuat, akan tetapi ternyata tidak bergerak sedikitpun tali gendawa itu. Harus diketahui Pui Keng sudah biasa mementang gendawa besar, kedua lengannya memang bertenaga 500 kati, akan tetapi tarikannya tidak mampu bikin bergerak gendawa itu, seketika ia menjadi jengah hingga mukanya berubah merah, dalam keadaan terkejut tercampur malu, rasa Sinting Ila pun tersadar sebagian. Kau, kau ia bergumam lagi dengan tak terang. Akan tetapi Bengki keburu ambil kembali gendawa hitamnya dan berkata, mungkin Taijin terlalu banyak minum arak hingga tenaga tak dapat dikeluarkan seluruhnya, maaf, ku mohon lihat juga gendawa pusaka Taijin. Dengan ragu dan terkejut, Pui Keng angsurkan gendawanya. Gendawa baja Pui Keng memang berukuran besar, akan tetapi Siu Chai ini segera menarik dengan ringan saja, ia pentang gendawa baja ini bulat-bulat. Memang gendawa bagus begitulah di mulut ia memuji. Tetapi ketika ia tambahi tenaga tarikannya, tiba-tiba terdengar suara peletak, gendawa itu tahu-tahu patah menjadi dua. Saat itu rasa Sinting Pui Keng sudah lenyap seluruhnya saking kagetnya. Siapakah sebenarnya bentaknya? Akan tetapi Siu Chai itu tidak menjawab, ia banting gendawa patah itu ke tanah, lalu mendongak dan bergelak tertawa, kemudian mendadak ia tarik tali kudanya, serentak kuda yang kecil kurus itu berlari secepat terbang dan kabur pergi. Lepaskan panah teriak Pui Keng memberi perintah. Namun terlambat, anak panah tak bisa lagi mencapai sasarannya. Pada waktu itu juga mendadak terdengar suara suitan ramai berulang, berbareng itu dari balik belukar di lareng bukit menerobos keluar kawanan penjahat dari berbagai penjuru. Sedang Bengki pun mendadak putar balik kudanya sambil tertawa lebar. Haha, kepandayanmu memanah tidak lebih hanya begitu saja. Kami inilah perampok yang hendak membegal harta bendamu, apakah kau masih ingin coba-coba mengukur tenaga dengan ku seru Bengki mengejek? Dalam pada itu Pui Keng sudah jemput kembali gendewanya, namun senjatanya kini sudah patah, tidak mungkin bisa dipergunakan lagi, akan tetapi ia masih terus membentak-bentak dan berusaha mempertahankan barisan prajurit agar tidak kacau. Sementara itu di tengah suara bergelak tertawa terdengar suara tali gendewa dipantang dan dilepaskan pula. Ini biar kau kenal kelihayanku terdengar Bengki berseru. Menyusul mana sebuah anak panah laksana bintang meluncur cepatnya mcunyambar tiba dengan membawa desi rangin tajam, tanpa ampun lagi perwira pembantu yang paling depan tertembus batang lehernya, dengan menjerit ngeri perwira itu terguling dari atas kodanya. Ketika terdengar pula suara suitan Bengki yang panjang, kembali gendewa berbunyi, perwira pembantu yang kedua juga tertembus panah dari hulu hati sampai ke punggung. Nampak kejadian itu, keruan para prajurit menjadi ketakutan, dengan berteriak ramai mereka berlari kalang kabut. Ini rasakan panahku juga terdengar Bengki berseru pula. Akan tetapi Pui Keng yang masih memegang gendewa patah keburu menyampu anak panah yang menyambarnya itu, terdengar suara peletak yang keras karena beradunya anak panah dengan gendewa baja hingga memercikan lelatu api. Namun segera gendewa berbunyi pula, secepat kilat anak panah yang kedua kembali menyambar lagi ke mukanya, untuk menyampok terang tidak keburu, lekas Pui Keng berusaha menyelamatkan diri, ia jatuhkan diri dari atas koda, anak panah itu beberapa senti saja menyambar lewat di atas kepalanya. Mati aku kali ini keluh Pui Keng. Namun dinanti-nanti anak panah H3 ternyata tidak kunjung tiba. Kau mampu menghindarkan dua panahku, terhitung juga lelaki gagah, biar kuampuni jiwamu. Begitulah terdengar seruan Bengki dengan gelap tertawanya. Di tengah suara suitan yang bersahutan keadaan makin gaduh, ternyata dari atas bukit batu besar dijelindingkan hingga jalanan. Tersumbat buntu, menyusul mana sekawanan penjahat menerobos keluar lagi. Melihat keadaan berbahaya, lekas Pui Keng berguling ke bawah tanpa pikir, dengan mati-matian ia menggelinding ke bawah lereng bukit, ia dengar angin sambaran anak panah yang bertebaran di udara, namun tiada satu pun melukainya. Setelah Pui Keng berguling ke bawah lembah bukit, ia mendekam di antara semak-semak, di atas tadi masih terdengar suara teriakan orang dan ringki kuda, keadaan ini selang setengah jam kemudian baru mulai sepi, suara derapan kaki kuda yang riuh makin lama makin jauh. Kemudian waktu Pui Keng menongolkan kepalanya, sementara itu Seng Dewi Malam sudah menampakkan dirinya, sekeliling tiada seorang pun, yang terdengar hanya bunyi serangga yang bersahutan, hawa dingin di malam hari pun cukup merasuk tulang. Pui Keng berusaha merangkak naik ke atas, di bawah sinar rembulan muda yang remang-remang dia lihat mayat kedua perwira pembantunya menggeletak di pinggir jalan, sedang yang lain-lain satu pun tidak kelihatan. Pui Keng terkejut, ia pikir tentu prajurit yang kubawa telah ditawan semuanya. Ia coba memandang jauh ke sana, namun tiada satan pun bayangan kawanan penjahat yang kelihatan. Setelah rasa terkejutnya rada tentram kembali, menyusul ia lantas berduka, ia telah menghilangkan 400 ribu tahil perak yang menjadi tanggung jawabnya, perkara ini tidak enteng, sedikitnya ia bisa dihukum mati. Dalam keadaan bingung Pui Keng hanya bisa garuk-garuk kepala, hendak menangis, tapi tiada air mata. Mengapa kawanan perampok tadi tidak sekalian bunuh aku saja, kan lebih baik daripada sekarang demikian ia pikir. Dengan termenung ia duduk di tepi jalan, ia kehilangan akal. Seng Dewi malam lambat laun sudah menghiasi tengah hangkasa, sesudah ia pikir pergi datang, ia yakin akhirnya pasti tidak terluput dari kematian, ia menghelana pas sedih. Tiba-tiba ia dapat merabah seutas tali kendali kuda, tanpa pikir lagi ia jiratkan keleher sendiri dan ujung yang lain ia ikat pada dahan pohon, nyata ia berniat gantung diri. Maka selang tak lama tubuhnya sudah tergantung, jiratan tali makin lama pun semakin kencang, Pui Keng merasa dada merasa sesak, napas buntu, kepala bukan main sakitnya seakan-akan hendak pecah, rasanya sungguh menderita sekali. Dalam keadaan demikian Pui Keng masih sempat berpikir, sialan, jika sejak tadi tahu rasanya gantung diri begini menderita, lebih baik terjun ke sungai saja. Padahal di daerah utara yang beku pada waktu itu, terjun ke C sungai pun sama tidak enaknya. Pui Keng menggantung diri karena terpaksa, dalam hati sebenarnya tidak ingin mati. Sementara itu jiratan tali sudah makin kencang, aliran darah dalam tubuhnya bergerak cepat, ia tambah menderita, kini ingin berteriak pun tidak bisa bersuara lagi, ia hanya merasakan bayangan hitam di depan matanya makin lama semakin lebar, tampaknya dengan segera jiwanya akan melayang. Pada saat terakhir itulah tiba-tiba ia rasakan tubuhnya menjadi enteng, seperti diangkat orang, kemudian dengan pelahan diletakkan ke tanah. Pelahan Pui Keng mulai bisa bernapas kembali. Sejenak kemudian, ketika ia pentang matanya, terlihatlah olehnya seorang pemuda berpakaian dari kain kasar sedang berdiri di sampingnya dan lagi tersenyum padanya. Untuk apa kau tolong aku kata Pui Keng sambil menghela napas panjang. Mana boleh melihat orang hendak mati tanpa menolong sahut pemuda itu dengan tertawa. Walau Pui Keng telah mendapatkan nyawanya kembali, tetapi bila teringat hukuman apa yang akan diterimanya nanti, ia menjadi putus asa lagi dan ingin cari mati saja. Sudahlah, apapun jadinya aku tetap akan mati juga, ingin kau tolong pun tak bisa menolong terus-menerus padaku, katanya sembari melepaskan tangan si pemuda yang masih memegangi bahunya. Sebab apa kau bunuh diri? Coba ceritakan padaku tanya si pemuda. Berbareng ia pegang lebih erat sehingga Pui Keng tak mampu berkutik. Dengan gemas Pui Keng menghentak kaki. Jangan kearintangi aku, ku ceritakan pun tiada gunanya, ujarnya. Melihat corakmu rupanya kau seorang perwira pasukan pemerintah, kata si pemuda sambil mendadak mengendurkan pegangannya. Ah, tahulah aku, tentu kau yang mengawal catu tentara itu dan telah dirampok oleh kawanan bandit, oleh sebab itu kau bosan hidup dan ingin mati. Mendengar kata-kata orang ini, seketika Pui Keng melonjak bangun. Dari mana kau tahu tanyanya? Kalian biasa mengawal catu tentara ini setiapa tahun tentu lewat tempat ini dua kali, dan tiap-tiap kali keadaan tempat ini pasti menjadi kacau balau, siapa lagi yang tidak tahu hal ini sahut si pemuda. Kalau sudah tahu, seharusnya tidak perlu kautanya lagi, ujar Pui Keng sambil tertawa getir. Pemuda itu tidak pedulikan kata-katanya, ia bicara pula, meski kalian selalu bikin kacau hingga keadaan setempat tidak aman, tetapi apapun juga kalian mengawal catu untuk tentara yang menjaga benteng perbatasan, jika tiada penjagaan tentara di sana, mungkin pasukan asing akan menyerbu masuk, oleh karena itu lebih baik jangan kacari mati. Heran Pui Keng oleh penuturan orang ini, sekali tangan bergerak, segera ia bermaksud jamret orang, akan tetapi ia menubruk tempat kosong. Kau man apa? Tanya si pemuda. Siapa kau bentak Pui Keng? Dari mana kau tahu catu tentara dirampok? Aku adalah penduduk tempat ini, semalam ada segerombolan kawanan bandit mengiring banyak sekali keledai, bahkan banyak pula prajurit yang ditawan, mereka melalui depan rumahku terus menuju ke pegunungan, aku bukan orang tolol, melihat keadaan begitu kan dapat ku terka apa yang terjadi jawab pemuda itu. Tahukah kau di mana sarang kawanan bandit itu? Tanya Pui Keng. Aku bukan anggota kawanan bandit itu, dari mana ku tahu sahut si pemuda pula. Pui Keng tertegun, pikirnya. Sekalipun ku tahu letak sarang kawanan bandit itu, tetapi apa yang bisa ku perbuat? Karena itu, ia lantas berteriak-teriak hendak cari mampus lagi. Lihat kelakuan orang, pemuda itu menjadi geli. Jika harta benda yang kau kawal itu bisa diketemukan, tentu engkau takkan cari mati bukan tiba-tiba ia bertanya. Cari kembali harta itu lebih baik daripada cari mati, nah, lebih baik kau pergi mencari kembali harta itu saja. Pikiran Pui Keng jadi tergerak, batinnya. Aku biasa pentang genoa yang berkekuatan 500 kati, tenagaku jauh di atas orang lain, tetapi tadi hanya dipegang begitu saja olehnya dengan pelahan, sedikitpun aku tak mampu berkutik, tentu pemuda ini bukan sembelarang orang. Setelah mengalami peristiwa kemarin, sifat Pui Keng yang sombong sudah banyak berkurang, ia sudah tahu bahwa di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Bila rejeki tiba, orang bodoh pun segera berubah jadi cerdik, cepat ia memseri hormat kepada orang. Aku Pui Keng memang tak becus dan tidak bisa melawan kepala bandit itu, maka dengan sangat kemohon Hiap Su, pendekar, suka turun tangan menolong jiwaku, demikian ia memohon. Mana akukah sebut Hiap Su segala, aku hanya orang gunung biasa belaka, sahut si pemuda dengan gelap tertawa. Jika perkataanmu tadi didengar kawan sekampung kami, mungkin kau akan ditertawai hingga gigi mereka copot. Pui Keng merasa kecewa atas jawaban ini, selagi ia hendak memohon lagi, didengarnya pemuda itu telah buka suara pula. Melihat rupamu yang kasehan ini, sudahlah, biar ku tunjukkan jalan terang bagaimu. Pui Keng jadi kegirangan. Silakan hengtai memkri petunjuk, sambutnya segera. Meski aku tidak bisa menolong kau, tetapi ada seorang kosen yang tinggal tidak jauh dari sini, jika dapat kau peroleh kesanggupan orang kosen ini, catu tentara yang sudah hilang itu pasti dapat diketemukan kembali, pemuda itu menerangkan. Siapakah nama dan si orang kosen itu? Di mana tempat tinggalnya? Mohon hengtai memberi petunjuk tanya Pui Keng tak sabar. Tabiat orang kosen ini sangat aneh, jika kau berani cari tahu namanya, nyawamu bisa melayang, tutur si pemuda. Pui Keng terperanjat. Kalau begitu, baiklah aku tidak mencari tahu namanya, ujarnya cepat. Mohon hengtai suka mengantarku buat menemuinya. Apa kau kira begini gampang mohon bertemu padanya lalu kira bagaimana memohonnya? Si pemuda tersenyum, mendadak ia ambil tali yang hendak dibuat gantung diri oleh Pui Keng tadi. Kau harus cari mati sekali lagi katanya kemudian. Apa katamu tanya Pui Keng dengan kaget, ia tidak percaya atas pendengaran sendiri. Aku bilang kau harus cari mati sekali lagi, pemuda itu mengulangi. Besok pagi-pagi boleh kau berangkat dari sini dan masuk ke lembah gunung sana, berjalanlah menuju ke jurusan barat kira-kira sejauh 7-8 li, di sana akan kau lihat hutan to dan banyak tanaman bunga, tempat itu disebut Oh Tiapko, lembah kupu-kupu. Di belakang hutan to itu ada sebuah rumah mungil, orang kosan itu tinggal di rumah ini. Tetapi jangan kau langsung menuju ke sana buat mohon pertolongan. Ingat, di depan hutan to ada sepotong batu padas besar berwarna merah yang gampang sekali dikenali. Kau harus sembunyi di sela-sela antara batu padas itu pada sebelum teng surya terbit. Jangan kau keluar dari sana sekalipun kau melihat seseorang, harus kau tunggu dulu sampai sinar seng surya persis menyorot masuk ke sela-sela batu itu baru boleh kau keluar, lalu pilih salah satu pohon to dan lakukan caramu menggantung diri tadi, maka orang kosan itu akan segera datang menolongmu. Sewaktu kau gantung diri sekali-kali tidak boleh kelihatan pura-pura, kau harus pakai ikatan tali mati, pendekia harus kau lakukan sama seperti caramu menjerat leharmu tadi, hari ini harus kau ingat belul-belul. Nanti bila orang kosan itu tanya padamu sekali-kali jangan kau bilang ada orang yang memberi petunjuk padamu. Mendengar petunjuk-petunjuk itu, pui keng jadi sangsi dan tak berani ambil keputusan. Bisa tidakkah selamatkan nyawamu, semua bergantung rejekimu, terdengar pemuda itu berkata pula dengan tertawa. Baiklah, sekarang boleh tidur dulu, aku hendak pergi saja. Nanti dulu serup pui keng cepat. Akan tetapi mana bisa menahannya, dalam sekejap saja si pemuda sudah menghilang. Apapun toh aku akan mati juga, meski apa yang dikatakan si pemuda tadi rada aneh, namun tiada alangannya ku coba, demikian pui keng membatin. Meski sesungguhnya ia sangat mengantuk, tetapi karena ada urusan, ia tak berani tidur, ia hanya menegantuk sebentar, melihat Seng Dewi malam sudah silam ke barat, segera ia berangkat, ia menyusur ke lembah gunung, beberapa li ia menuju ke jurusan barat, dilihatnya sisa bintang sudah lenyap, Fajar pun menyingsing. Pui keng meneruskan lagi satu dua li, sementara itu langit sebelah timur sudah mulai terang, tiba-tiba ia mencium bau harum semerbat, semangatnya terbangkit, ketika ia memandang ke sana, betul juga di depan tertampak hutan toh, di antara pohon toh itu tercampur pula tetumbuhan bunga yang tak dikenal namanya, ada yang berwarna merah dan ada pula yang putih, indah sekali lautan bunga ini seperti gumpalan awan berwarna. Kemudian dilihatnya juga di depan hutan ada sepotong batu padas besar, warnanya merah membara, tinggi batu ini kira-kira melebih tiga orang berdiri, di tengah batu padas ini terdapat belahan celah-celah yang cukup untuk bersembunyi satu orang. Setelah puikeng bersembunyi di tengah selah-selah batu itu, hatinya berdebar-debar matanya terbuka lebar, ia mengincar keluar dari selah-selah batu itu untuk menantikan penemuan aneh. Ia menunggu dan menunggu pula, tetapi masih belum terlihat ada sesuatu kejadian. Setelah menunggu lagi sekian lama, tiba-tiba ada cahaya terang, ia mengintai dari selah-selah batu dan dapat melihat sinar dari lanut, tidak lama kemudian, sinar perak dalam awan memancar, udara di sebelah timur yang tadinya remang-remang kini mulai berubah menjadi merah, seng suria yang merah membara seperti sebuah bola api besar mendadak muncul dari balik kabut pagi, pancaran sinar yang beraneka warna segera memenuhi langit, mega yang tersorot sinar dan terpantul balik makin menambah keindahan alam yang sukar dilukiskan. Dalam pada itu entah dari mana ditangnya, banyak sekali kupu-kupu yang beraneka warna berterbangan menggerombol di atas pohon toh dan menyusuri bunga, sekalipun Pui Keng adalah seorang kasar yang hanya mencengerti ilmu silat, tidak urung ia tertarik juga dan terpesona. Selang tak lama sinar seng suria sudah menyorot masuk hutan, tiba-tiba mata Pui Keng terbeliak lagi, entah dari mana munculnya, mendadak dilihatnya di antara lautan bunga itu telah bertambah dengan seorang gadis jelita, pakaiannya putih mulus dan melambai-lambai tertiup angin pagi, cantik dan manis sekali gadis ini laksana Dewi Kayangan. Muka si gadis menghadap sinar matahari, terlihat ia membungkuk dan menjulur tangan membuat beberapa gerakan, habis itu mendadak ia berlari-lari mengitari pohon, makin lama makin cepat larinya, saking cepatnya sampai Pui Keng dibikin kabur pandangannya, meski tubuhnya menyelip di sela-sela batu, namun ia seperti hendak ikut berputar bersama si gadis. Selagi Pui Keng merasakan kepala Puyeng, sekonyong-konyong gadis itu berhenti, dengan pelahan gadis itu menggeliat, lalu mendadak ia melompat ke atas pucuk pohon, dari pucuk pohon ini kemudian melompat ke pucuk pohon yang lain dengan enteng sekali laksana burung terbang dan segesit kera. Sekalipun si gadis berlompatan di atas pohon-pohon to, namun bunga to yang penuh bertumbuh itu setangkai saja tiada yang rontok. Keruan mulut Pui Keng ternganga dan matah, terbelalak saking kagumnya atas kepandayan orang yang luar biasa ini, pikirnya, apakah mungkin orang kosen yang dikatakan pemuda itu ialah gadis jelita ini? Waktu ia pandang lagi, sementara itu si gadis sudah melompat turun dari atas pohon, gadis ini sedang berlenggang melamaikan lengan bajunya yang panjang seperti Dewi Kayangan yang sedang menari. Selang tak lama lagi, tiba-tiba tertampak dahan pohon sedikit tergetar seperti hembusan angin lembut, lalu bunga to dari atas pohon rontok berhambaran, menyusul terdengar gadis itu tertawa panjang sambil mengayun lengan bajunya, ternyata bunga rontok itu telah tergulung semua ke dalam lengan bajunya, sesudah itu dengan tenang ia bersandar pada batang pohon dengan senyuman manis di bibir dan mat mengerling dengan gaya yang menghiurkan. Pui Keng terpesona, pikirnya, sungguh tidak nyana di jagad ini ada gadis secantik ini, bunga to yang indah pun tenggelam tak berarti lagi oleh kecantikannya. Tidak lama rombongan kupu-kupu yang tadi terbang pergi karena terkejut oleh gerak tubuh si gadis, kini terbang kembalikian kemari mengerumuni bunga-bunga indah itu. Mendadak tertampak si gadis mengebaskan kedua lengan bajunya, bunga to berhamburan dari dalam lengan baju dan terdengar suara mencicip yang aneh berulang-ulang kemudian berjatuhanlah kupu-kupu itu berserakan memenuhi tanah. Sekali ini kejut Pui Keng lebih tadi, sungguh tidak pernah dilihatnya sejak dulu hingga sekarang bahwa bunga to bisa digunakan sebagai senjata rahasia. Ia pun merasa sayang bagi kupu-kupu yang bagus itu, pikirnya kupu-kupu menari dan memetik sari bunga adalah pemandangan yang indah, kini kupu-kupu itu dibikin mati, sungguh rada keterlaluan. Akan tetapi di luar dugaannya, dalam sekejap saja kupu-kupu telah berserakan ke tanah tadi tiba-tiba membentang sayap dan terbang kembali. Haha, kupu-kupu. Kalian tentu terkejut, baiklah aku tidak bikin susah kalian lagi terdengar si gadis bergumam dengan tertawa. Lalu pelahan ia jalan menyusuri semak-semak tanaman bunga itu dan masuk ke dalam rumah kecil di balik hutan to. Pui-keng menarik napas lega setelah orang pergi, tetapi tiba-tiba ia rasakan sinar matahari menyilaukan mata, ternyata sinar seng betara surya sudah menembus masuk ke sela-sela batu. Pui-keng terheran-heran, ia pikir perhitungan si pemuda sungguh lepat sekali, baru saja gadis tadi masuk ke rumah, saat ini juga sinar matahari lantas menembus masuk ke sela-sela batu ini. Dalam keadaan demikian, keinginan hidup dan perasaan heran bercampur aduk dalam hati Pui-keng, lekas ia keluar dari sela-sela batu itu, ia ambil tali yang dibawanya, ia jeratkan ke leher dengan ikat tali pati, ia gantung dirinya di atas pohon. Keruan dalam sekejap saja jeratan tali itu jadi mengencang, napasnya mulai sesak, rasanya tidak enak sekali, mata Pui-keng sudah mendulik, namun si gadis yang diharap-harapkan ternyata belum keluar buat menolongnya. Sebenarnya Pui-keng ingin berteriak, tetapi tak bisa bersuara lagi, jeratan tali pun semakin erat, ia rasakan matanya mulai berkunang-kunang, bumi dirasakan seperti berputar dan langit terbalik, namun di hutan to ini masih tetap sunyi senyap tanpa sesosok bayangan manusia pun. Pui-keng jadi menyesal, ia membatin, jangan-jangan pemuda itu sengaja mempermainkan diriku supaya aku merasakan lagi penderitaan jeratan tali. Saking tak tahan akhirnya kaki Pui-keng memancal dan menendang serabutan hingga bunga di atas pohon terguncang rontok semua. Makin ia meronta jeratan tali pun semakin kencang, maka akhirnya pandangan Pui-keng menjadi gelap, ingatan pelahan pun kabur. Pada detik terakhir itulah tiba-tiba ia rasakan ada orang mengebut pelahan tubuhnya. Tali gantung pun putus seperti kena digunting oleh sebuah gunting tajam, maka pernapasannya segera lancar kembali. Mulut Pui-keng terbuka, tapi tak mampu mengucapkan sepatah katapun, kiranya ia megap-megap oleh karena jeratan tali yarik terlalu kencang tadi. Selang sejenak, pelahan tenaga Pui-keng mulai pulih, ketika ia pentang mata, terlihat seorang berdiri di depannya, siapa lagi kalau bukan si gadis jelita yang dilihatnya tadi. Dengan suara rendah Pui-keng mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang, akan tetapi sinar matu gadis itu seperti senjata tajam sedang menatapnya. Hi, kau perwira ini mengapa cari mampus di sini tegur si gadis. Cepat Pui-keng bertekus lutut dan menyembah, ia memaparkan tentang kehilangan 400 ribu tahil perak catu tentara, kalau harus dihukum menurut peraturan militer, tentu akan dihukum mati. Atas penuturan ini, si gadis berkerut kening, tiba-tiba ia mengebaskan lengan bajunya sambil berkata, urusan ini aku tidak ikut campur. Pui-keng menjadi gugup, cepat ia memburu maju dan menarik ujung kun, kaun, orang, akan tetapi mana ia mampu menahan orang, si gadis lantas bertindak pergi. Tolonglah, aku masih punya ibu yang sudah tua dan ada anak kecil, kalau nona tak peduli, dunia ini pasti akan bertambah tiga setan. Penasaran Pui-keng memohon dengan suara serak dan hampir menangis. Apa betul katamu tiba-tiba si gadis berpaling pelahan? Jika aku bohong, biar aku tersiksa sekali lagi oleh jeratan tali sahut Pui-keng cepat. Lalu tertampak air muka si gadis berubah. Aku memang harus mencari mereka, baiklah, sekali ini aku ikut campur urusanmu, demikian ia bergumam. Pui-keng jadi girang, cepat ia menyembah pula dan mengucapkan terima kasih. Aku bukan orang mati, buat apa kau menyembah padaku omel si gadis. Hektometer, tadi kau bilang tersiksa sekali lagi oleh jeratan tali. Hektometer, siapakah sebenarnya yang suruh kau datang memohon pertolonganku? Tidak, tidak ada, sahup Pui-keng gugup. Sudah berapa kali kau menggantung diri? Tanya gadis itu. Hanya-hanya sekali ini, nona, jawab Pui-keng. Si gadis terdiam sejenak, tiba-tiba ia tertawa. Padahal berapa kali kau gantung diri pun tidak ku peduli. Tetapi sekali ku bilang mau menolongmu, biarpun ada orang yang suruh kau ke sini, tetap akan ku tolongkah sampai selesainya urusan. Eh, gantung diri bukan permainan yang enak, lain kali jangan kau coba-coba lagi. kita mau menolong itu. Bila selesai berapa kali, Terima kasih.